Intro Untuk bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Menyempurnakan ahlak ini Ada satu yang sangat penting Karena itu diulang-ulang di dalam Al-Quran, Al-Kharim Di dalam kitabnya umat Islam Yaitu sikap adil Dalam bahasa Jawa, jejek Banyak sekali bahkan ada yang selalu di ucapkan oleh khotib pada waktu Jum'ah Inna Allah ya'murukum bil'adli bal'iqsan Ada Ya ayuhalladzina amanu Kunu kawwamina lillah Syuhada'a bil'qir Walayajrimannakum sana'anu kaumin ala ala ta'dilu I'dilu wa akrabulit taqwa Ini di surat Ma'idah 8 Itu ada itu Di surat An-Nisa Ayat 135 Itu awalnya hampir sama Ya ayuhalladzina amanu kunu kawwamina Bukan lillah, tapi bil'qis Suhada'a lillah Jadi ketika di surat Ma'idah itu Kunu kawwamina lillah Suhada'a bil'qis Di surat Nisa Kunu kawwamina bil'qis Suhada'a lillah Seolah'Allah ini memberikan Pengertian kepada kita Ini kalau tidak adil Tidak bil'qis Tidak lillah Kalau lillah bil'qis Sulitnya Alqis Adil ini Karena Kita itu Mempunyai yang namanya Atifah Mempunyai emosi Yang karakternya Condong Kesana Condong kesini Condong kesana Benci Condong kesini Cinta Karena itu Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Selalu mengajarkan Sikap Tengah-tengah Adil Itu Tidak bisa Dilakukan oleh mereka Yang ekstrim kesini Ekstrim kesini Anda kalau terlalu benci Anda tidak bisa adil Anda terlalu cinta Tidak bisa berada Karena adil itu di tengah Sedangkan terlalu cinta Itu kesini Terlalu benci Itu kesini Dengan sikap Tengah-tengah Kita bisa Menjaga Lebih mudah Agar kita Berhikap adil Ada yang menarik Di dalam surat Al-Ma'idah Terusannya itu Ingat Dalam awal surat ini Adalah Kunu kauwamin Jadilah Kamu sekalian Orang-orang mu'min Penegak-penegak Kebenaran Penegak-penegak Kebenaran Jadi kalau kalian ingin Menegakkan kebenaran Sikap adil Harus Bilkisti Dan lillah Karena Allah Jangan karena Nafsu Jangan karena Apapun Jadi kalau kita Sekarang banyak orang Yang ingin Menegakkan Kebenaran Kebenaran itu Cuma Itu tadi Kalau kita Terlalu semangat Lalu kita Lupa Bahwa Kita harus Adil Meskipun Di dalam Menegakkan Kebenaran Atau terutama Karena menegakkan Kebenaran Ada Firman Allah Selanjutnya Walaya jiriman nakum Sana'anu Kaumin Hala Hala Takdilu Jangan Sekali-kali Walaya jiriman Nakum Ada Taukitnya Jangan sekali-kali Kebencianmu Kepada Suatu Kaum Menyeretmu Mendorongmu Untuk Tidak Adil Berbuat Adil Anda Kalau baca Tafsir-tafsir itu Kebanyakan Mufasir Akan mengatakan Bahwa Al-Kaum ini Orang kafir Kalau kepada Orang kafir saja Kita tidak boleh Tidak adil Apalagi Dengan Sesama Kaum Yang beriman